selamat menikmati belum pernah menginjakkan kakinya di fakultas dakwah atau di kampus Winsang, ya efek pandemi, ada yang sudah ke kampus, ada yang belum oke, semoga dengan video ini bisa mengobati rasa kangen teman-teman terhadap kampus, melihat fakultasnya bagaimana, ya kan kampusnya bagaimana, oke langsung to the point aja kita membahas tentang kasus yang kedua posisikan Anda ketika menjadi juragan, bos atau pimpinan di sebuah organisasi kelembagaan Islam yang Anda pimpin yang Anda kelola, atau bisnis atau usaha yang Anda kelola, di dalamnya itu ada sebuah masalah di dalamnya ada sebuah kasus yang mana Anda dihantam atau dihadapkan pada generasi tua dengan generasi muda nah ini menarik banget ini silahkan nanti benar-benar di analisis bagaimana posisi Anda dalam pacar mata psikologi organisasi sebagai pemimpin ini harus bagaimana guys sebagai pemimpin ini harus mengambil sebuah keputusan yang seperti apa ketika dihantam antara senioritas dengan junioritas oke dalam satu kasus dalam satu contoh misal dulu ini desas khususnya ya ketika saya ngopi di beberapa wargop itu kayak perpindahan IIN ke UIN oke ini antara benar enggaknya tapi banyak yang bilang seperti itu perpindahan dari IIN ke UIN itu juga melalui perhelatan yang sangat sengit banget oke antara generasi tua atau senior dengan generasi yang muda atau junior nah disini kalau dalam sudut pandang saya keduanya ada benarnya salah satunya yang generasi sepo itu jangan jadikan UIN takutnya nanti banyak terdegradasi keilmuan-keilmuan islam yang ter apa ya banyak keilmuan umum di dalamnya sehingga nilai-nilai islamnya takutnya itu kurang dan sebagainya yang generasi muda itu menyayangkan kalau tetap menjadi IIN kenapa ya harus jadi UIN karena nanti percepatan pembangunan dan seterusnya itu lebih cepat melejit UIN daripada IIN salah satu contoh ketika masih menjadi IIN disini bahkan cabangnya ya kan atau yang dulu IIN di Malang menjadi UIN itu duluan UIN daripada UIN Surabaya ini akhirnya ya dengan proses yang panjang akhirnya menjadi UIN Cuna Ambil Surabaya itu tahun 2013 kalau gak salah oke dan itu nanti ketika Anda terjun di dunia kerja atau bisnis pasti dihadapkan pada posisi yang seperti itu antara generasi tua dengan generasi muda nah Anda nanti silahkan dengan posisi yang seperti itu berbagai masalah yang ada antara generasi muda dengan generasi tua baik di organisasi yang sangat kecil oke atau di organisasi yang sedang atau yang besar kira-kira Anda memihak seperti apa mending generasi tua saja karena generasi tua kan jasanya itu banyak banget kita harus anda asor kepada beliau harus apa ya beliau emang yang babat alas seperti itu atau ini generasi muda aja karena generasi muda itu masa kerjanya juga panjang nanti kalau dikecewakan di awal takutnya di tahun kedua tiga empat lima sepulian seterusnya itu nanti kecewa akhirnya kurang gaspol lagi untuk berkarya atau diambil keduanya generasi tua dengan generasi muda dijadikan satu ngopi bareng akhirnya dikawinkan ide-idenya akhirnya ada kesepakatan yang apa yang sekiranya diambil untuk musyawara bersama hasilnya menghasilkan hasil yang memuaskan atau kedua belah pihak tadi kena nah akhirnya saya memberikan jawabannya atau silahkan dimodif nanti semisal Anda ngasih contoh lagi bagaimana yang jelas dengan video ini teman-teman biar terbiasa suatu saat nanti kalau ada masalah yang serupa nanti tinggal diimprovisasi tinggal dimodifikasi ah gampang ini pernah dikasihkan Pak Ilang kasih seperti ini jadi Anda sudah tatak ini sudah semangat sudah biasa tidak kaget ibaratnya tidak jantungan oke ya semoga bermanfaat video ini silahkan jangan ditonton video ini sebenarnya sebelum nonton di video-video sebelumnya kalau sudah terlanjur tidak apa-apa dan silahkan simak di video-video sebelumnya oke terima kasih ini video yang ketiga studi kasus yang kedua semoga bermanfaat silahkan komen di kolom untuk menjawab kira-kira apa yang Anda harus lakukan milih generasi tua milih generasi muda atau digabungkan atau dimix semoga pembelajaran ini bermanfaat terima kasih sehat selalu untuk kita semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ilham sang juara yang ngomong juara yang mendengarkan tentunya lebih 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 juara bye